Halo Kamu namanya dulu, bukan? Ih, bener Kenalin, aku pias Kamu anaknya Bapak Lukman, bukan? Bener? Terus ibu kamu penjual bubur sum-sum, kan? Wah, berarti bener nih Aku masih aja lagi cari keluarga kamu Karena nih, aku sama teman-teman lagi bikin dokumentasi Jadi kita syuting-syuting gitu Kamu sekarang mau kemana, sayang? Nama ibu jualan bubur sum-sum Oh, kamu juga kerjanya bantuin ibu jualan bubur sum-sum? Jadi setelah pulang sekolah, kamu bantuin ibu Berarti sekarang kamu mau ke tempatnya ibu jualan Terus langsung bantuin ibu disana jualan gitu? Iya Iya, kalau gitu aku bantuin kamu juga boleh? Oke, kita kemana nih arahnya nih? Ke sana? Oke, yuk, bantuin ya Biasanya emang jualan kemana aja? Di daerah sini Jadi cuma muter-muter aja di daerah sini? Jadi dari satu rumah ke rumah lain gitu? Oh, terus kamu biasanya ikutan jualan juga? Pindah-pindah ke rumah-rumah gitu? Oh, oke-oke Sampai sudah rumahnya Oh, sudah sampai ya? Iya, sudah sampai Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak, ini udah tinggal sedikit Ntar saya akan bikin ambil lagi Ucapnya temen, pengen ikut Bikin, dikasih enggak? Boleh Pengen lihat cara membuatnya gimana ya? Ayo Ayo, kita Ayo, ibu Tunjukin tempatnya gimana Saya ikut ya Ibu Cepayun Tuh, airung Tunggulah Ayo, ma Ayo, bikin Kenapa nih, ma Pengen tahu bikin Bikin ke gimana, ma Ini, begini bahannya Ini dari Sagu Tukung terigu Ijo-nya ini? Ijo-nya dari pasta pandan Nanti Nenek Nenek, sekarang aku angkok disini ya Nenek mau beli terigu Oh iya, ini udah habis aja tuh Aku nyobain ya Naduk ya Oh, ini masih kurang air ya Kurang air Ijo-nya udah Masih kurang nih Iya, kurang hijau Oh, tadi kan lagi beli ya Simaknya ya Terus Nanti pecahnya juga Yang mau bikin lagi baru ya Seger dong nanti Ya, nanti mau nyobain Ah Udah rapi Udah diaduknya nih Udah diaduk Udah diaduk nih Udah-udah Udah cukup segini ya Iya Bapak, jadi Sekulanya tuh ada tiga orang Tiga orang Istri satu Anak dua Anak dua Anak usia berapa, Pak? Anak yang paling kecil Bontot Kurang lebih delapan bulan Oh, yang bontot Lapan bulan Terus yang kakaknya? Yang kakaknya Kelas 4 SD Kelas 4 SD Cuman dua? Iya Bapak tadi cita sama saya Penghasilan Bapak tuh 30-40 ribu per hari Kalau Itu juga laku kejual Kalau gak laku kejual Gimana, Bapak? Memberikan nafkah untuk istri Dan anak-anak Bapak gimana? Ya Kita nyari yang lain, Mas Kuli sama orang Kuli apa tuh, Pak? Biasanya Kuli macul Kuli macul? Bisa wakil ini ya Sama kodok Sama kodok, iya Kodok berapa Bapak dapetnya Lakunya kalau dijual ke pengepul? Kalau ke pengepul, kodok Paling banyak lah Bapak dapet berapa? Paling banyak Kadang 4 kilo Kadang 3 kilo Gak tentu Kadang 2 kilo Kadang Ya begitu Tidak sama sekali Tidak sama sekali Kalau 4 kilo yang paling banyak Berapa Bapak dapet? 4 kilo ya itu Sampai 60 ribu Pernah gak Bapak gak dapet sama sekali Sementara kebutuhan Kayak anak kan sekolah, Pak ya Ada bayaran sekolah Ada buat makan Pernah gak Bapak kesulitan Dalam memberikan itu sama anak? Ya kalau masalah kesulitan Bukan pernah ya, Mas Iya Emang seringnya Kalau lagi gak ada ya begitu Hutang? Hutang Terus dikasih Bapak? Dikasih pinjam? Dikasih pinjam ya Pernah gak bisa bayar? Pernah, Pak Akhirnya gimana Tumpah Kalau gak bisa bayar Tagi-tagi? Tagi Dimarah-marahin Dimarah-marahin sama yang? Sama yang punya duit Punya duit Iya Apa yang paling bikin Bapak sedih Kalau mau pulang ke rumah Melihat istri sama anak-anak? Ini istri Dia mengelamun gitu Ngelihat anaknya belum makan gitu Sementara uang gak ada? Sementara uang gak ada, iya Bakal ngelihat itu juga Bingung mau ngasih uang karena gak ada juga Iya Itu Mas Saya Sementara uang Sementara uang Sementara uang Sementara uang Dia membantu saya Bikin bubur sum-sum Saya ajarin Tapi bisa Ibu, anak berapa? Anak tiga Anak tiga? Iya Terus untuk jualan sehari-hari kayak gini Mencukupi gak sih untuk anak-anak? Enggak sih, gak cukup Terus kurangnya dari mana bu? Saya nyari tambah-tambahan Saya kulinci Dari rumah ke rumah gitu? Iya Suami? Bantuin? Ini apa sih nama? Nyari kodok Kodok masih kodok? Buat dijual atau kodok? Kodok dijual Kodok tina Terus Keuntungannya Itu kan Ibu katanya Belinya kan borongan ya? Saya sih Borong Berarti saya dibayar Dibayar sama si emak itu Yang bosnya itu Iya Kalau dapat dua ratus Saya dikasih dua puluh Memang Upahnya dua puluh ribu Habisnya habis Dikasih dua puluh ribu Tetap? Iya Kadang kalau ada yang Ngambil gitu Saya paling dikurangin Bayarannya Ini tiap hari begini? Dari pagi? Coba Coba ini ya bu ya? Iya Ibu cita-citanya pengennya Ada usaha apa gitu? Ingin dagang Sendiri neng Oh pengen dagang sendiri Kan kalau usaha kayak gini kan sendiri Ini sebenarnya bisa Bu di rumah Kenapa gak usaha di rumah Gitu gak ngambil ke si emak Gitu Kak Mel Saya punya anak kecil Oh punya anak kecil Iya Umur lapan bulan Saya setelah Bikin bubur som-som Saya juga dagang gorengan Dagang rumba Buat Rame-ramein Di dagangan saya Kalau ancaman dari Kayak binatang gitu Pak Hama apa Ada Tikus Uler Kepiting gitu ada Pak? Ada Pak Bapak pernah kena apa? Pernah digigit Apa digigit apa? Kepiting dulu Di kaki Kaki? Kepudara Iya sini Sakit mas Gak bisa jalan Misalnya kita Oh gitu? Gak bisa Berarti kalau Bapak gak jalan Berarti gak kerja dong? Gak kerja Berapa lama tuh pas sembuhnya Pak? Dua hari Dua hari Iya Serem juga ya Kepiting Mas Ular 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 Tidak 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 Kalau ketemu ular Jangan panik Pak Jangan panik Jangan panik Jangan panik Jangan panik Kita pegang dulu Cepadanya Pak Kita pegang Kita pegang Pak Gede banget tuh lho sih Pak Tuh Tuh Hati-hati mas Berapa lama sih Hati-hati mas Pakan ku klik Pakan Hati-hati mas Hati-hati mas Aduh Bangun mas Bangun mas Iya Pak Aduh Tangan nih itu Tepes Pak Bapak gak berani Pak ular Gak berani Pak Sakut dari kecil juga Tapi sama kodok berani Saya gak berani sama kodok Sama ular saya berani Pak Kodok mah gak bahaya Iya tapi geli Iya Pak Kita lihat lagi pengen lain Pak Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.